Pemirsa sekalian, coba kita renungkan setiap kali kita selesai dari ibadah ada di situ zikir-zikir yang kita diperintahkan untuk melakukannya seperti ibadah sholat. Seperti juga kalau seorang itu selesai dari manasih, ke situ juga ada zikir-zikir pada saat haji, juga coba perhatikan setelah kita melakukan puasa, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan sepurnakanlah bulan, iddahnya hitungannya disempurnakan, berpuasa dengan sempurna. Kemudian bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Juga kita lihat pada ibadah sholat Jumat juga sama. Setelah selesai dari ibadah sholat Jumat, Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Jika kalian telah selesai dari sholat Jumat, bersebarlah di muka bumi untuk mencari rizki. Dan berzikirlah dengan zikir yang banyak agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Semuanya ibadah kita ini ditutup dengan zikir-zikir. Tadi di situ ada ucapan takbir, tadi di situ ada pernyataan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berarti zikir itu sangat-sangat urgent sekali. Maka perbanyaklah zikir, jangan sampai lisan kita itu lepas diri berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasannya waktu-waktu kita yang terbaik adalah dengan zikrullah. Moga Allah beri taufik dan hidayah. Nantikan video berikutnya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.